Selamat siang, perkenalkan nama saya Rayna Rahman dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0489 41765. Di sini saya akan melaksanakan pekerjaan tugas 2 basis data. Sebelumnya kita masuk ke, cari XAM, dan di sini ada APAC sama MySQL dan lainnya. Saat ini kita akan mulai menggunakan tombol start. Dan MySQL juga start. Jika sudah berwarna hijau, di sini itu sudah bisa jalan. Kemudian kita masuk ke admin. Kita diarahkan ke localhost HPMyAdmin ya. Baik, di sini itu kita mulai. Kita masuk ke database. Di sini kita masukkan ke nama ya, apa yang mau kita kerjakan. Kemudian kita, ini gak usah ada perubahan kalau kita kerjakan. Oke, kemudian kita masuk ke SQL. SQL. Di sini kita akan memasukkan botannya ya. Kita masuk ke penduan praktek. Ini praktek di mana kita di sini itu ada CRD ya. Ini entity 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang ellipse ini. Ini untuk attribute. Sekarang kita akan masukkan. Table patient ya. Copy aja. Ini kita pastikan di sini tidak ada masalah karena tadi ada kutip. problem merah. Kita hilangkan. Seperti kemudian kita. Di sini itu sedikit kita menjelaskan. Table patient. Di sini ada ID patient. TNT 3. Di sini 3 karakter ya. Untuk primary key-nya itu dia mengunci Pocayoke lah. Biasanya kalau tidak ada, nantinya ada angka-angka yang kebar ke timpa-timpa ya. Kemudian di sini ada nama pasien dengan 30 karakter maksimal. Kemudian alamat patient 100 karakter. Jenis kelamin 1 karakter L dan P. Penyakit. Di sini 100 karakter dan nomor HP 15 karakter. Setelahnya kita coba go. Ini sudah selesai ya. Ini tandanya sudah oke. Dan berikutnya kita masuk lagi ke SQL lagi. Dan masukkan yang lainnya. Seterusnya ya. Di sini split administrator. Ini persis sama keterangannya sama yang sebelumnya. Jadi kita tinggal di pastis saja yang sudah terkena dibantukan. Oke ini sudah ada satu dokter pasien. Sudah ada tiga. Seterusnya ya. Seterusnya ya. Seterusnya ya. selamat menikmati di sini sudah 6 kemudian klik pasien ya disini kita masukin nama-nama pasien terserah kita ngasal aja disini saya coba masukin 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 ya A B 3 1 1 2 2 3 3 3 4 3 tadi 15 karakter ya kita coba 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,17,14 ini lebih juga ya ini baris 1, kita bukset lagi, kita coba menguat ya disini kita masukkan lagi 0,9,8 2,3,4,5,8,9,10,14 dan kita coba lagi 1,2,2 1,2,3,4,6,7,20,14 ini disini kita tiga, kita coba kita taraknya ke tempatnya bisa, bisa selamat menikmati selamat menikmati disini itu kita mau masukkan ID admin, ID pasien dan ID dokter karena kita disini sudah ketemu ID admin disini itu kita tutup di Amerika ya kemudian kita klik more disini kita klik index disini sampai muncul kunci yang tadinya warna kuning sekarang abu-abu disini sudah selesai kita cari yang chapter perurutan ya disini kan tadi ID dokter mending dicatat aja ya biar tidak lupa ID pasien sama admin disini ada admin sama pasien jadi kita klik 2 oke oke kemudian yang ada oke kemudian kita yang dokter oke kita pastikan disini ID dokter ya kita klik lagi oke kita cari disini selain kita lanjut ke dokter admin sama disini juga struktur kemudian ID dokter kita klik kembali ID2 ya sama ID admin ini sudah disini sudah bagus semua ya pasien terus struktur ID pasien or ok oke dan ada lagi ya kita ke pasien dokter pasien ID dokter cek oke pasien cek oke disini dari 6 itu kita sudah semuanya kita kita ke plus 2 yang kita desain disini kan rantakan ya palmnya kita ini agak sulit ya kalau dokter oke dokter kemudian kita urutkan pasien dokter 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 dokter pasien 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 dokter ini teman-teman dicatotkan dicatot oke setelah selesai kita arahkan ke awalnya save page dulu ya dengan nama tugas sesuai dengan midul yang awal tugas sesuai hurufnya juga sama dan setelahnya kita sambungkan ya disini create relationship disini kita muter ya dari apa bawah ini dari pasien terus ke daftar dan selanjutnya oke kita mulai dari create relationship disini ada id pasien eh id pasien id pasien kita klik ke id pasien setelahnya dari yang berikutnya seterusnya kita sama ya dari id ini adanya apa admin berarti dari sini admin ya dari sini itu admin ke ya dari sini ada di dokter ada di bawahnya terus dari sini ada korea di pasien sini adanya di disini kita terakhir ya tidak munter ke sini tapi dari sini ke sini ya di pasien-pasien dokter itu dari adanya ID pasien ok setelahnya kita save dulu ya ok jika sudah save kemudian kita ke klik kita beres ya kita ke exam klik sell disini itu ada beberapa terus kita input seperti my s u l spasi tip u stress input kemudian 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 berpinen kemudian kemudian dan Oh sorry, ini sih pertama salah ya, scl ya, sorry. Cepatian, use, spasi, root. Kita udah mulai welcome to MariaDB. Setelahnya, setelah itu kita mau menampilkan database ya. Jadi kita klik, show, spasi, data, save, ok, ok, ok. Disini udah keluar, ada atau-nya, mana kita itu ada itu ya. Disini kita mau pakai, jadi kita yang menggunakan itu saya just final ya. Jadi use, spasi, just 2, final. Nah, disini yang tadinya 0, sekarang kita berubah ke 2, final. Oke, setelahnya, disini saya akan show table ya, dari sini. Show, spasi, tab, list. Nah, disini itu, sesuai ada 6 table yang kita buat sebelumnya, yang kita insert dari sql-nya, ada administrator, daftar, dokter, dan lain-lain lainnya. Setelahnya, itu kita masukkan, so, udah-udah ya, sekarang kita select nama, select spasi nama, rebaik dari bawang, pas mat, pas mat, roma, penis, kelamin, kelamin, dan, koma, kok nggak usah pakai koma ya, karena kita ingin baca u. jadi from pasien kita ambil data dari pasien kita ambil data dari pasien inilah nama yang tadi kita sudah input pertama, disini ada laki-laki 2 berbantuan kemudian setelahnya kita mau menampilkan ada berapa laki-laki dan ada berapa kita coba lagi select 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 is is in bomb bomb pasien from asia is . . . . . di sini kita sama dengan n kutip kamu cari perempuan layar lagi sesuai urutnya besar kecil disini itu keluar nih ada yang lagi luar dan kemudian yang perempuan pun sama kita bukan perintah yang sama tapi kita ubah nah sudah selesai sudah selesai pencarian jenis kelamin dari saya sih itu saja teman-teman mungkin jika ada salah kekurangan maaf dan terima kasih